Halo guys, perkenalkan nama saya Aris Hidayat, saya adalah mahasiswa fakultas hukum di Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan vlog tentang selok-belok kooperasi simpan pinjam dan kita ulas juga tentang masalah kooperasi simpan pinjam. Indosiria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan salah satu industri keuangan non-bank yang tumbuh subur di Indonesia. Landasan hukum yang dijadikan kooperasi simpan pinjam eksis di Indonesia adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkooperasian. Nah, disitu mengulas bahwa salah satunya adalah kooperasi simpan pinjam yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kooperasi ini bisa didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum kooperasi, yaitu dengan melakukan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, terus memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial budaya sesuai dengan nilai dan prinsip kooperasi. Terus, mungkin kita perlu ketahui juga bahwa apa yang dilakukan oleh kooperasi simpan pinjam ini. Kegiatan yang dilakukan oleh kooperasi simpan pinjam ini adalah yang pertama jelas mengimpun dana dari anggota, terus bisa juga memberikan pinjaman kepada anggota, dan bisa juga menempatkan dana pada kooperasi simpan pinjam. Namun demikian, kooperasi simpan pinjam juga harus menerapkan prinsip kehatian. Terus, wajib juga menyediakan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan, dan dilalang melakukan investasi usaha yang terjadi di sektor real. Nah, itulah sekilas mengenai selok-belok kooperasi simpan pinjam. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kasus kooperasi simpan pinjam yang terjadi di Indonesia, yang beberapa waktu yang lalu menggemparkan Indonesia, yaitu kooperasi simpan pinjam Indosurya. Yang pertama adalah, apa masalah yang terjadi pada kooperasi simpan pinjam? Dan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kooperasi simpan pinjam Indosurya mengalami permasalahan, yaitu gagal bayar, dan klaim kerugiannya cukup besar. Yaitu hitungan pertama sekitar 16 triliun, sampai yang terakhir ternyata sekitar 106 triliun dari 23 ribu anggota. Nah, itu adalah kerugian yang terjadi. Nah, pertanyaan kita adanya kasus Indosurya tersebut adalah bahwa apakah kooperasi simpan pinjam Indosurya itu terdaftar di OJK? Bahwa sesuai dengan Undang-Undang OJK No.21 Tahun 2011, memerhatikan Undang-Undang LKM dan Undang-Undang Kooperasi, OJK tidak memberikan izin dan mengawasi kooperasi simpan pinjam di Indosurya. Nah, ini akhirnya yang menjadi masalah di kemudian hari, bahwa ternyata kooperasi simpan pinjam Indosurya yang mengumpulkan sedemikian banyak anggota, ternyata tidak diawasi oleh OJK. Lebih mengejutkan lagi bahwa putusan pengadilan terkait dengan kooperasi simpan pinjam Indosurya ini ternyata adalah divonis bebas. Itu yang akhirnya timbul rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!